Di saat situasi yang seperti ini, ini adik-adik kita, anak-anak kita ini melakukan kegiatan balapan liar. Dan dari kurang lebih 195 unit kendaraan, kalau dihitung orangnya itu kurang lebih 350 orang, itu berlomba-lomba melakukan kegiatan aktivitas balapan liar di Jabun, di Tol Buntung. Nah, dari yang sudah kita amankan, baik sepeda dan juga kita bawa serta anak-anak ini untuk kita lakukan pembinaan, ini rata-rata anak-anak yang masih usia belia, rata-rata itu SMP kelas 2, SMP kelas 3, SMA, SMK, rata-rata anak sekolah. Artinya, niat baik dari pemerintah meliburkan sekolah berkaitan dengan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini disalahgunakan oleh para pelajar ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terpuji. Ini sangat memperhatinkan kondisi seperti ini. Dan ini mayoritas kalau di cek satu persatu, tidak punya SIM, memang belum waktunya. KTP juga tidak punya, STNK juga rata-rata tidak membawa, tidak pakai helm. Padahal rumahnya ada yang Mojokerto, ada yang Pasuruan, ada juga yang rumahnya di Sidoarjo. Artinya, jarak tempuh itu minimal, rata-rata dia tempuh itu 15-20 kilo dari rumahnya. Ini tidak pakai helm. Terus tidak bawa surat-surat. Saya tanya juga bawa duit ada, paling 10 ribu. Ada juga yang, ya, lihat-lihat sambil mungkin ikut taruhan.